Pasangan calon bupati dan wakil bupati Magetan, Herguna Dibasuki Babu Salam, mendaftarkan diri ke KPU Magetan pada Kamis malam, 29 Agustus 2024, dengan diiringi ratusan pendukung. Mereka tiba di kantor KPU Magetan dengan mengendarai Vespa, masing-masing membonceng istri. Dipimpin oleh Ketua DPC Partai Demokrat Magetan, Pangajoman, serta didampingi oleh Ketua DPD Pan dan Ketua DPD Partai Perindo, pasangan ini menyerahkan berkas pendaftaran yang dinyatakan lengkap oleh KPU Magetan. Pasangan yang didukung oleh Demokrat, Pan, Perindo, dan beberapa partai non-parlemen ini memilih waktu pendaftaran di malam hari untuk mengakomodasi para pendukung. Herguna Dibasuki Babu Salam, berharap kemenangan dalam pilkada ini akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pembangunan di Magetan. Mereka dijadwalkan menjalani tes kesehatan di RSUD Dr. Soetomo pada 31 Agustus 2024. Ketua DPD Pan dan Ketua DPD Pan dan Ketua DPD Partai Men support kami yang memberikan restu kepada kami, yang mendukung kami, yang mengusung kami, ini mempunyai waktu yang luar. Kalau pagi kan tentunya ada yang bekerja, terus kadang-kadang juga udaranya panas. Tapi kalau kemalaman ini kan sejuk, jadi semuanya bisa berkegira, semuanya bisa mengikuti proses ini dengan baik, kita juga, saya yakin semuanya akan kuas dalam mengantar kami mendaftarkan ke Ketua DPD. Hari ini kita butuh orang yang punya energi ekstra, punya akselerasi, dan memang tidak berjarak dengan rakyat. Bayangkan kalau kita memimpin di daerah 600 DPD saja susah ditemui, bagaimana kita mengharapkan rakyat itu bisa bermasukkan, memimpin, bisa mengeksuksikan, tentu sangat selit. Jadi kebetulan Pak Ergun dan Mas Babu Salam ini tipenya sederhana. Terima kasih telah menonton!